Haleluya puji Tuhan ada shalom Tiberias apa kabar Bapak Ibu semua luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Indonesia Bekasiton Square gereja baru kita yang luar biasa megah ini penuh kemuliaan ya puji Tuhan mohon maaf 3.10 baru nyampe tadi keluar dari gereja Karawaci setengah 2 Bapak Ibu setengah 2 udah keluar dari gereja perjalanan 1.5 jam tol dalam apa tol kebun jeruk ya Karawaci macet sekali makanya tadi kita lewat kampung-kampung-kampung-kampung wah ya puji Tuhan nongolnya di tol Cine Reserpong kalau munculnya di Balige pusing juga Bapak Ibu ya kan loh kenapa Balige ini ya makanya tadi ya lumayan lah perjalanan ya tapi yaudah namanya kita Tiberias kan kemanapun kita harus tetap semangat ya itu dia oke kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan bisa dikeluarkan temanya pada siang hari ini judulnya adalah penderitaan bukan beban tetapi sebagai kesempatan ya penderitaan bukan beban tetapi sebagai kesempatan ya apa maksudnya Pak nanti akan saya terangkan ya kita buka 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-13 silahkan Pak demikian firman Tuhan sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya oke slide selanjutnya penderitaan bukan sebagai beban tetapi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih mirip dengan Kristus dan kita semakin berharap kepada Tuhan dan bergantung kepadanya Bapak Ibu kalau kita melihat penderitaan kita melihat penderitaan itu dari dua pandangan yang pertama dari pandangan manusia dan pandangan Tuhan kalau sebagai manusia kita melihat penderitaan itu kalau boleh nih ya kan kita doa sama Tuhan Tuhan kalau boleh hidup kami gak boleh ada penderitaan dong yang penting hidupnya berkat terus ya kan itu kalau permohonan doa kita tetapi kan dalam praktek kehidupan kita sebagai anak Tuhan ada kalanya kita diangkat naik sama Tuhan dapat promosi tapi ada kalanya Tuhan izinkan ada penderitaan ada pandang gurun dalam hidup kita ya dari pandangan penderitaan bagi pandangan manusia manusia sejujurnya dia tidak mau hidup dalam penderitaan tetapi kalau kita melihat dari kacamatanya Tuhan dari pandangannya Tuhan penderitaan adalah hal yang baik untuk kita kenapa? karena dengan adanya penderitaan Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya disini bukan beban tetapi kesempatan untuk bertumbuh ya coba kita bayangkan kita flashback kehidupan kita Bapak Ibu yang datang ke Jakarta mungkin di tahun 70, 65 ya jangan melihat sekalang hidupnya diberkati jangan sekarang melihat tokoh-tokohnya diberkati jangan sekarang melihat suksesnya tapi lihat bagaimana waktu memulai merintis usaha ya dari Medan datang ke Jakarta tahun 65 wah sulitnya minta ampun tetapi lihat ketika setia ikut Tuhan walaupun keadaan sulit di 30 tahun yang lalu keadaan sulit di tahun 30 tahun yang lalu menghadapi kesulitan tetapi lihat tetap ada pertolongan Tuhan di saat kita menderita tuh lihat dong ya tetapi Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa apa? di saat kita dalam penderitaan bisa gak kita bersuka cita ya tidak mudah loh makanya Alkitab itu selalu apa? selalu bertolak belakang dengan kenyataan ya kenyataannya kan menderita pak tapi kok disuruh bersuka cita? tuh lihat tuh makanya Alkitab tadi mengatakan apa? sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus ya kita yang sedang mengalami penderitaan ini Alkitab mendidik kita untuk bisa bersuka cita ya dan alasannya apa? inilah yang membuat kita berbeda dengan orang dunia ya di saat orang dunia menderita mereka sulit, mereka susah ya mereka mau cari pertolongan tidak ada tetapi Bapak Ibu dan saya kita anak-anak Tuhan ketika kita sedang dalam menderita kita diajarkan untuk bersuka cita hebat ya kenapa? karena Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tidak fokus kepada penderitaannya tetapi fokus kepada Tuhannya ya Tuhan mengajarkan kepada kita tidak fokus kepada masalahnya tetapi Tuhan mengajarkan kita ayo bergembira kenapa? karena kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu dan saya amin ya nah makanya hari ini kita akan belajar ya toko-toko di Alkitab yang Bapak Ibu belajarin di Alkitab ya siapa? yang menginspirasi Bapak Ibu Pak saya senang dengan Daud oh puji Tuhan kenapa? karena Daud itu bisa mengalahkan gue lihat ceritanya menginspirasi tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa Daud juga mengalami penderitaan di dalam hidupnya ikut Tuhan ya di dalam kehidupan Daud Daud sering mengatakan apa? hatiku gelisah jiwaku tertekan Daud juga mengalami namanya penyakit mental dia juga pernah ada di dalam titik yang terendah waktu ikut Tuhan Pak Pendeta saya terimpirasi dengan ceritanya Daniel wih Daniel itu hebat ya Pak Pendeta dia dicemplungin ke gua singa singanya gak berani loh sama Daniel saya mau coba Pak Pendeta ke taman safari saya mau ketemu singa apakah singanya berani lawan saya atau tidak wih sorry-sorry ya kalau itu konteksnya berbeda kalau kita ke taman safari kita nyemplung ke kandang singa bunuh diri itu namanya ya kan kalau konteksnya kalau konteksnya Daniel itu berbeda ya tapi lihat Daniel hidup baik Daniel hidup benar Daniel satu hari berdoa tiga kali tapi lihat Tuhan izinkan juga ada penderitaan dalam hidupnya tujuannya apa supaya Daniel bertumbuh karakter di dalam Tuhan ya tokoh-tokoh di Alkitab melihat melihat ceritanya ada mujizat iya melihat ada berkat iya tapi jangan lupa tokoh-tokoh di Alkitab juga Tuhan izinkan ada penderitaan supaya mereka juga bisa memberikan contoh ikut Tuhan bukan hanya berbicara berkat hidup ikut Tuhan bukan hanya berbicara mujizat tapi ikut Tuhan harus siap diproses oleh Tuhan tapi ingat proses-prosesnya Tuhan itu sakit prosesnya Tuhan kadang ada penderitaan ada air mata tapi dibaliknya itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua amin kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus ya oke kita langsung masuk dalam slide selanjutnya nah belajar dari Alkitab ada tiga tokoh Alkitab ya ada tiga tokoh Alkitab yang Tuhan bentuk melalui kesulitan dan rasa sakit ya ada tiga tokoh Alkitab yang Tuhan bentuk melalui kesulitan dan rasa sakit dan mereka keluar sebagai pemenang oke yang pertama siapa tokoh Alkitabnya yang pertama adalah Ayub ya yang pertama adalah Ayub kita lihat Alkitab kita Ayub 1 13 sampai 19 silahkan Pak demikian firman Tuhan pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya datanglah orang-orang seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata orang-orang kastim membentuk tiga pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan sementara orang itu berbicara datanglah orang lain dan berkata anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah sodara mereka yang sulung maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang burun rumah itu dilandanya pada empat pencurunya dan robo menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan oke keterangannya apa toko pertama adalah ayub yang meskipun hidup benar kehilangan segalanya dalam sekejap harta keluarga bahkan kesehatannya direnggut bayangkan betapa besar penderitaan ayub bapak ibu kalau kita belajar tentang ayub bapak ibu harus siap menangis bapak ibu kenapa karena ayub itu orang saleh di perikop pertama dari ayub pertama adalah ayub satu berbicara kesalehan ayub itu dicoba nah kadang-kadang kita berpikir Tuhan saya kok sudah hidup suci kudus saya sudah hidup saleh tetapi kok kenapa masih ada penderitaan nah inilah yang kita pelajari dari Yusuf dari ayub kenapa karena yang mencobai ayub itu adalah si jahat ya iblis datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan kepada iblis iblis dari manakah engkau aku menjelajahi ke seluruh bumi jadi bapak ibu harus tahu bahwa iblis itu kerjanya menjelajahi seluruh bumi untuk mencari orang percaya yang bisa disikat sama iblis nah iblis akhirnya datang sama Tuhan minta izin saya minta izin Tuhan kenapa saya ingin mencobai hambamu yang saleh itu yang bernama ayub oke kau boleh cobain dia tapi jangan kau bikin mati makanya bapak ibu lihat ya dari ayub ayub satu tadi mengatakan apa seluruh hartanya ayub itu hilang anak-anak perempuan laki-lakinya mati dan ayub menderita satu penyakit nah bayangkan bapak ibu seorang yang saleh menghadapi penderitaan yang gak masuk dalam logika kita tetapi itulah yang terjadi ya tetapi yang luar biasanya ayub tidak sekali-kali bersungut-sungut kepada Tuhan saya membaca kitab ayub bapak ibu justru yang bersungut-sungut kepada Tuhan adalah istrinya istrinya mengatakan begini mana Tuhan yang kau sembah mana Tuhan yang kau yang kau apa yang kau katanya kau setia sama Tuhanmu mana Tuhanmu kau tidak menolong engkau justru ayub yang memahrai istrinya engkau lagi senang-senang engkau lagi diberkati ya engkau apa namanya lagi kaya segala macam baru kau ikut Tuhan lagi sulit begini engkau tidak setia kepada Tuhanmu ya inilah yang mengajarkan bahwa ayub makin berkenan di hadapan Tuhan makanya kalau sekarang orang yang menderita anak-anak Tuhan mengalami penderitaan uh protes sama Tuhan bapak ibu malu sama ayub kenapa karena ayub orang benar saja Tuhan izinkan ada penderitaan ayub orang benar saja Tuhan izinkan menghadapi masalah ayub orang benar saja Tuhan izinkan ya anak perempuannya mati laki-laki mati hartanya mati dan ini sangat berat cobaannya tetapi itulah yang akitab ceritakan kepada kita bahwa ayub itu diproses Tuhan melalui penderitaan dan rasa sakit tetapi luar biasanya ayub tidak pernah mundur dalam perjalanan iman ya doa saya siapapun yang datang ke gereja ya dengan penderitaan dengan rasa sakit jangan pernah mundur dari Tuhan amin jangan pernah mundur dari Tuhan kenapa? ya karena Tuhan adalah Allah yang setia dia adalah Alpha dan dia adalah Omega dia mengerti dia ada kejadian di awal dunia dibentuk dan jika dia tahu akan ada kejadian di akhir dunia yang akan dihancurkan oleh Tuhan dari mulai Alpha dan Omega ini ada waktu ada ruang yang terjadi Tuhan sangat tahu apa yang akan terjadi jadi sebelum Bapak Ibu dan saya dibentuk oleh Tuhan sebelum Bapak Ibu dan saya lahir dari rahim ibu kita Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dan Tuhan juga sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk menolong Bapak Ibu dan saya amin ya ya Ayub tidak mundur dalam perjalanan imannya justru Ayub dia berani mengatakan kalau aku sedang diuji sama Tuhan aku akan timbul seperti emas kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diuji oleh Tuhan ya Bapak Ibu dan saya akan timbul seperti emas ya Bapak Ibu dan saya berharga di hadapan Tuhan Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan justru Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan saya di setiap rasa sakit di setiap penderitaan yang sedang kita alami makanya ada satu lagu kan tadi saya nyanyi di beberapa cabang lagu ini mengatakan apa bersamamu Bapak tuh lihat tuh ku lewati semua apa lagi bersama Tuhan kita lewati rintangan bersama Tuhan kita hadapi rasa sakit bersama Tuhan kita hadapi duka cita ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita makanya di slide selanjutnya saya katakan apa keberanian Ayub ya keberanian Ayub menghadapi cobaan memperlihatkan bahwa keyakinan bahwa bersama Allah kita mampu melampaui segala rintangan bukan dengan kekuatan kita kita kuat menghadapi rintangan tapi bersama Tuhan kita mampu melewati rintangan kita keluar sebagai pemenang amin kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus ya jadi tokoh Alkitab tokoh Alkitab yang diproses Tuhan melalui kesulitan dan rasa sakit yang pertama itu adalah Ayub itu yang pertama yang kedua siapa yang kedua adalah Yusuf ya yang kedua adalah Yusuf kita lihat kejadian 39 ayat 10 sampai 12 kejadian 39 ayat 10 sampai 12 silakan Pak demikian firman Tuhan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubu dengan dia pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah lalu perempuan itu memegang Pak Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar oke selanjutnya cerita tentang Yusuf menggambarkan degradasi moral atau kebobrokan karakter manusia di luar Tuhan dan menjadi apa menjadi salah satu ciri populer menjerang hari kedatangan Tuhan Bapak Ibu kalau kita belajar tentang Yusuf minggu kemarin saya khotbah tentang Yusuf bagaimana Yusuf diberkati Tuhan ya kalau kita melihat kenapa ya istri Potiphar itu ngajak melakukan dosa Yusuf karena istri Potiphar dia bukan orang percaya ya jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau orang-orang tidak percaya Tuhan melakukan dosa jangan kaget dan itulah ciri-ciri tentang kebobrokan moral degradasi moral tapi puji Tuhannya Yusuf adalah orang yang hormati Tuhan Yusuf cinta Tuhan dia hidup dalam kekudusan ya makanya Yusuf tidak tergoda dengan dengan rayuan baut dari istri Potiphar nah inilah yang menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya kita hidup di dalam kehidupan dunia yang sudah bobrok kita hidup di dalam dunia yang sudah tidak ada lagi etika orang di luar sana sudah hidupnya tidak takut akan Tuhan bikin dosa kayak kayak biasa saja Bapak Ibu dia akan bikin dosa kayak gak sadar bahwa ada efek yang mengerikan upah dosa adalah maut tetapi mereka terus saja melakukan dosa makanya Bapak Ibu dan saya kita bersyukur saya gak pernah bermimpi saya percaya Bapak Ibu juga tidak pernah bermimpi kita ada di gereja ini ya tapi puji Tuhannya kita dipersatukan di gereja Tiberias Indonesia yang visi-misinya adalah apa mempersiapkan jemaat yang kudus misionaris dan siap ke sorga jadi kalau Bapak Ibu dan saya beribadah di Tiberias Bapak Ibu dan saya harus siap untuk mendengarkan kata kekudusan di gereja ini kenapa? karena gereja ini mempersiapkan jemaatnya bukan untuk main-main ya gereja ini mempersiapkan Bapak Ibu dan saya untuk siap take off masuk dalam kerajaan sorga Bapak Ibu jangan kaget kalau melihat kebobrokan moral sekarang ya karena apa? karena Alkitab sudah memberikan contoh ya di jaman Nuh kenapa Tuhan sangat murka terhadap dunia karena kebobrokan moral manusia di jaman itu Tuhan murka terhadap orang di jaman itu ya akhirnya apa? manusia disikat sama Tuhan dihabiskan dan dibikinlah batrah dibikinlah airbah tapi lihat Tuhan tetap mengasih manusia di jaman itu ya sebelum airbah itu turun Tuhan perintahkan Nuh bikin batrah Nuh bikin batrah ya besarnya segini panjangnya segini lebarnya segini ya dibuat 120 tahun bikin batrah tapi lihat selain membuat batrah apa yang Nuh lakukan adalah apa? menyerukan pertobatan dan kekudusan disana tapi lihat Bapak Ibu 120 tahun apakah ada masyarakat orang disitu ikut batrah? tidak ada yang ikut batrahnya hanya Nuh bersama istri dan bersama anak-anak tidak ada manusia di jaman itu yang mau bertobat makanya akhirnya binasa ya kota Sodom dan Gomorrah tadi airbah kota Sodom dan Gomorrah ya dihancurkan sama Tuhan karena apa? karena ada penyimpangan seksual disana bahkan sampai-sampai binatang manusia dengan binatang sangat-sangat jijik sangat-sangat najis di hadapan Tuhan makanya Tuhan murka terhadap kota Sodom dan Gomorrah dihancurkan dan ada orang yang diselamatkan sama Tuhan Lot bersama istrinya tapi yang selamat adalah Lot istrinya kenapa? karena sudah diperintahkan sama Tuhan jangan tengok-tengok kau ke belakang udah keluar dari kota Sodom lari rupanya istrinya tengok ke belakang kenapa? rupanya hari ini dia menang arisan Bapak Ibu tuh lihat ya rupanya dia tengok ke belakang ya tas bulgarinya Bapak Ibu masih ketinggalan ya dia tengok ke belakang Gasper Hermesnya masih ketinggalan Bapak Ibu ya dia dia tengok ke belakang jam Rolexnya masih ketinggalan di berangkas lupa dia ambil pas dia tengok ke belakang jedar langsung jadi tiang api jadi tiang garam ya jadi saya ingin katakan hati-hati Yusuf mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya dia anak Tuhan istri Potifar itu berbicara dengan dunia jangan kita ikut-ikutan orang dunia jangan ikut-ikutan bobrok jangan ikut-ikutan merosot moral kita kita harus punya prinsip anak Tuhan sudah ditebus oleh darah Yesus kita jangan main-main hidup lagi hidup ini hanya sementara kita tidak tahu kapan kita mati kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita tidak tahu kapan pengangkatan atau rapture itu terjadi tadi ada empat poin Ibu Gembala ya kotbah tentang persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang harus kita persiapkan benar Ibu Gembala tadi mengatakan apa seakan-akan besok Tuhan sudah mau datang bagaimana persiapan kita ya kalau seorang mempelai mau nikah besok Senin nikah nih pasti dari hari Minggu dia sudah persiapan nikahnya jam 10 pagi di gereja hari Senin pasti hari Minggunya udah nginep di hotel subuh sudah dibangunin waduh saya waktu nikah sama istri subuh sudah dibangunin istri apalagi perempuan waduh makeupnya berjam-jam pasang bulu mata 3 jam bulu mata bulu mata padahal dari lahir bulu mata sudah ada dipasang-pasang lagi Bapak Ibu Tuhan sudah kasih bulu mata dipasang lagi bulu mata bulu mata angsa Shalom ya kan kalau kita menikah kita kan ada persiapan ya kita ini mempelai ya kan mempelai prianya Tuhan Yesus kita mempelai wanita ya kedatangan Tuhan Yesus buat kita yang persiapan mempelai tapi kalau yang tidak persiapan kata Ibu Gembala tadi seperti pencuri berarti apa orang itu tidak berjaga-jaga makanya kalau Bapak Ibu jam 2 siang kalau ada jadwal saya disini jangan pernah bosan-bosan kalau saya serukan kekudusan terdengar dalam telinga Bapak Ibu please kita harus berjaga-jaga selalu masih ada kesempatan bertobat bertobat masih ada kesempatan kasih tahu keluarga-keluarga kita yang malas ibadah kasih tahu keluarga-keluarga kita yang malas berdoa kasih tahu keluarga-keluarga kita yang ya Pak suami dimana Bu itu di depan warung kopi nah itu lihat tuh Pak Pendeta gak apa-apa saya di warung kopi kan suara Pak Pendeta terdengar sampai keluar oh haleluya nah itu tuh ya kasih tahu kepada mereka karena tepat pada waktunya nanti ketika kesempatan itu sudah tidak ada kita yang jaga kekudusan kita terangkat ke sorga gak ada yang tahu Bapak Ibu kita lagi kumpul di sini tiba-tiba Tuhan Yesus datang apalagi kita nanti lagi perjamuan kudus wah darah Yesus perjamuan kudus mujisat terjadi tiba-tiba sangka kalah berbunyi langit terbuka Yesus bersama ribuan malekat datang mekuda itu kan kayak di kalender Immanuel ada Kak Yesus naik kuda pakai baju putih sinar kemuliaan kita langsung bersama malaikat di sorga Tuhan Yesus menyapa hai orang-orang kudusku apa kabar apakah kalian siap masuk dalam kerajaan sorga siap Tuhan kita perjamuan kudus semua tiba-tiba terangkat ke sorga nyanyi semua bersama malaikat di sorga gereja sepi tiba-tiba ada yang masuk ke dalam pada kemana ini malaikat bilang emang tadi kamu kemana ke toilet ya ini gak berjaga-jaga begini nih udah mau perjamuan kudus udah mau terangkat ke sorga ngana ke toilet ya kata malaikat sorry bos pintu sudah tertutup gak berjaga-jaga sih makanya sebelum ibadah ke toilet dulu katanya begitu ayo ya kita tidak tahu Bapak Ibu hidup kita sampai kapan bener gak Bapak Ibu kita fair aja makanya please ya dari mimbar ini saya ingin katakan jangan pernah bosan dengar kata kekudusan gembala sidang mendiam papar yaji konsisten setiap minggu setiap ibadah tengah minggu menyerukan pertobatan kekudusan makanya lihat jemaat tiberia sangat diberkati kenapa karena gereja ini menjunjung tinggi kekudusan kuduslah kamu sebab aku kudus Yesus melalui Yusuf ya Yusuf dalam perjanjian lama mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya jangan pernah kompromi dengan dunia walaupun itu sakit jaga kekudusan dihina dilecehkan mengalami penderitaan harus kuat karena tepat pada waktunya orang yang jaga kekudusan dimatrekan jadi warga sorga amin kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus ya tokoh Alkitab yang pertama yang diproses Tuhan mengalami rasa sakit dan penderitaan Ayub tokoh yang kedua bernama Yusuf dan yang ketiga tokoh yang ketiga bernama Paulus ya bernama Paulus ya coba kita lihat sebelum ya coba kita lihat Paulus 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 silahkan Pak demikian firman Tuhan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya oke slide selanjutnya Paulus sebagai hamba setia kepada Yesus Kristus tidak pernah menyerah kepada godaan atau tekanan ya untuk meninggalkan imannya tetapi dengan gigi mempertahankan kesetiaannya hingga akhir hayatnya bapak ibu Paulus itu matinya di penggal tetapi lihat surat Timotius ini mengatakan kepada kita bahwa apa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir saya selalu pakai kata-kata ini kalau diundang di dalam kedukaan misalnya ada jemaat ada kedukaan ya opungnya meninggal atau bapaknya atau mamanya meninggal request bisa ke gereja pendetanya mau siapa bu kalau bilang bebas pak yaudah dikirim pendeta A pendeta B bebas tapi ada kalanya saya mau pendeta Alex saya datang ya biasanya saya datang wih siapa yang meninggal ibu opungdoli wih cakep bu mau nanya opungdoli waktu masih hidupnya bagaimana opungdoli pak pendeta dia pelayan gereja wih berarti mantap yang kedua sayang istri sayang anak mantap pak pendeta tahu itu gereja di balige waktu masih tanah tinggi tanahnya masih rumput tinggi-tinggi dia yang membantu membangun gereja ya opung murah hati opung baik ya opung diberkati luar biasa wah mantap kalau yang matinya baik bapak ibu kita pakai ayat ini aku telah mengakhiri aku telah mengakhiri pertandingan yang baik wih mantap aku telah mencapai garis akhir aku telah memelihara iman opung telah mengakhiri pertandingan dengan baik dia telah memelihara iman opung orang baik wih cakep kalau kita datang pak bu ini anak muda hidupnya bagaimana aduh pak ini krokodil pak atau begitu ini anak siapa ini ya waduh pak ini anak muda krokodil pak lakoste pak waduh kayaknya nama baju tuh lakoste iya pak waduh udah begitu dia kayaknya komodo juga pak kalau udah komodo buaya krokodil jangan pakai ayat ini ayatnya apa enyah lakoh membuat kejahatan ya udahlah selesai iya kan nah kenapa paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik kenapa karena paulus ketika menjadi hamba tuhan bapak ibu bayangin ya kalau kita saya ditabiskan sama papa regi sama ibu gembala jadi pendeta bapak doanya apa menjadi pendeta yang kudus ya melayani dengan setia dan taat tapi ketika paulus ditabiskan menjadi hamba tuhan apa yang tuhan katakan kepada paulus orang ini akan menderita karena aku jadi paulus tau bapak ibu ya tuhan kasih langsung paulus firman ketika engkau melayani engkau akan menderita karena aku waduh gak gampang loh jadi paulus loh bapak ibu pelayanannya banyak penderitaan pelayanannya banyak mengalami sakit penyakit dia banyak mengalami apa penyiksaan dalam pelayanannya tetapi paulus tetap setia kepada imannya jemati berias betos doa saya kita tetap setia sama tuhan sampai garis akhir amin jangan ada yang murtad amin jangan ada yang murtad sekarang banyak orang murtad udah jelas-jelas Manchester United pindah ke Manchester City bapak ibu ya jelas-jelas kita AC Milan jangan pindah ke Inter Milan dong ngerti maksud saya ya kita main bagus aja nih ya kalau kita sudah ditetapkan AC Milan ya jangan ke Inter Milan kalau kita sudah ditetapkan Manchester United jangan ke Manchester City ya jangan jual imanmu hanya untuk gara-gara harta dunia apalagi aku sayang sama abang yang kumisan itu om aduh om kumisnya om om tapi dia bukan Manchester United om dia Manchester City jangan kalau sudah United United cuma gara-gara kumis nih kumis nih kumis nih kumis nih kumis nih cuma gara-gara abang punya kumis kayak lele ya kayak gagang telepon nih kayak gini jangan sekali Manchester United Manchester United sekali Yesus tetap Yesus karena Tuhan bisa kasih abang kumis yang takut akan Tuhan siapa tahu dapat Yohanes kumisnya juga sama Bapak Ibu ketemu Yabes juga kumisnya tetap sama jangan ya apalagi anak-anak muda nih yang terjebak dalam percintaan percintaan yang salah ya ada satu anak muda datang Pak saya pacar saya bukan Manchester United menurut Pak Pandeta bagaimana tinggalkan tapi sudah lama Pak pacaran tinggalkan kok Pak Pandeta begitu mudahnya ya mudahlah karena bukan gue yang pacaran saya bilang siapa suruh lo pacaran sama Manchester City ya jelas-jelas kita M.U go go M.U jelas-jelas kita anak Tuhan ya lo jangan mancing-mancing tapi Pak saya bisa membuat dia menjadi mengikut saya aduh lo doa aja gak pernah bagaimana mau jadi misionaris ya baca Alkitab aja cari Yabes aja cari cerita tentang Yabes cari jadi perjanjian baru ya kan sampai Tuhan Yesus datang perjanjian baru gak ada Yabes disitu udahlah gak usah macam-macam deh yang Kristen sama Kristen aja kadang-kadang konfliknya juga ada bener gak Bapak Ibu bener ini Bapak Ibu yang senior-senior saya jam terbangnya dalam rumah tangga sudah banyak saya hormat ya yang Kristen sama Kristen aja konfliknya juga haleluya yang Tiberias sama Tiberias aja waduh ini juga konfliknya juga ada ya dimulai dari apa konflik pertama pendeta idola nah itu dia tuh mama hari minggu besok ibadah dimana betos 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 papa dimana betos juga dong oke mama mau ibadah jam berapa aku sih pengennya jam 2 siang Alexander si Manjuntang apara ku itu apara apara ya kan wah kalau Pak Alek itu keras mendidik aku menjadi Kristen yang kuat papa aku gak mau jam 2 aku yang jam 6 nah itu dia Marcel Sairang nah itu dia tuh ya tuh sampai di betos jam 2 ngedrop istrinya bapaknya di McD aku ke McD sedepan ya nah itu lihat tuh lihat jemput istrinya jam 4 istrinya pulang bapaknya jam 6 balik lagi tuh sesama Tiberias aja pendeta idola beda-beda apalagi beda server nah itu dia tuh kalau udah excel excel aja deh jangan ke simpati ngerti maksudnya bapak ibu ngerti ya kalau sudah Manchester United United aja lah jangan ke City bikin ribet hidup ya Kristen sama Kristen aja udah ribet udah ribet apalagi beda sudah sudah ditetapkan jalan iman kita anak Tuhan ya sudah setialah sama Tuhan amin makanya slide selanjutnya yuk slide selanjutnya apa dalam setiap langkah kesetiaan Tuhan mempersiapkan makota kehidupan bagi kita ya Paulus mengerti kalau dia setia sama Tuhan dia akan mendapatkan makota kehidupan makanya diingatkan dalam setiap langkah kesetiaan Tuhan mempersiapkan makota kehidupan bagi kita saya akan kasih lihat ada satu gambar bagaimana Tuhan memberikan makota kehidupan kepada orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga Bapak Ibu bisa lihat itu yang di belakang ada banyak manusia pakai baju putih tahu itu siapa itu jemaat betos itu jemaat betos yang jam 2 ya yang jam 2 ya itu lihat ya itu yang ini Tuhan Yesus yang lagi jongkok siapa Alexander Simanjuntak Bapak Ibu ya dimana-mana pendeta dulu pendeta dulu baru jemaat lihat Bapak Ibu mau seperti ini gak maulah saya ketika lagi menyusun kotba ini saya dapat gambar ini saya bilang aduh Tuhan tidak mudah loh mendapatkan makota ini tapi kalau mau kita bisa bukan dengan kekuatan kita bersama Tuhan kita dapatkan makota kehidupan amin kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus sebagai kesimpulan dalam kotba saya pada sore hari ini kesimpulannya apa Tuhan mengubah penderitaan menjadi alat untuk membentuk karakter dan meningkatkan iman orang percaya selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita bangkit berdiri Bapak Ibu haleluya Tuhan selalu menolongku terima kasih selamat menolongku